Halo semuanya, kali ini Mama Pintuan mau bikin bolu kukus mekar yang hasilnya lembut dan anti keriput serta lembutnya tahan berhari-hari 2 butir telur, 225 gram gula pasir, 1.4 sendok teh vanili bubuk, 1.5 sendok teh SP, lalu mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai nanti adonannya putih kental berjejak resep ini saya menggunakan resep dari Bunda Tintin Rainer setelah adonan mengental kemudian kecilkan kecepatan mixer sampai kecepatan yang paling rendah lalu masukkan 150 ml minuman bersoda, saya memakai seprit, bergantian dengan 250 gram tepung terigu, saya memakai protein rendah masukkan secara bergantian sambil dimixer ya untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat setelah terigu dan minuman bersodanya dimasukkan mixer sampai rata lalu mixer kembali sampai adonannya mengental dengan kecepatan yang tinggi setelah adonannya mengental lalu matikan mixernya ambil sedikit adonan kali ini saya beri pewarna merah ros untuk pewarna makanan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bisa juga pemakai seperti coklat bubuk atau pasta coklat cetakan sudah saya alasi dengan kertas roti kemudian masukkan adonan rot putih sampai 3 per 4 tinggi cetakannya adonan merah saya masukkan ke dalam plastik lalu timpakan ke atas adonan putihnya agar nanti bolunya mekan harus diisi penuh ya untuk cetakannya saat menyiapkan adonan adonan jangan lupa panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih menggunakan api besar alasi tutup pengukus dengan menggunakan kair bersih untuk airnya jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit ya untuk air yang dibawah sarangan pengukus agar nanti hasil bolunya mekar dan saat mengukus gunakan api besar kukus adonan selama 15 menit wow hasilnya mekar dan ini benar-benar tidak keriput bolu kukusnya mekar cantik serta tidak mengkerut lepaskan bolu dari cetakannya dan bolu siap dihidangkan untuk keluarga tercinta bagian pantat bolunya benar-benar tidak berkeriput ya alias tidak kempes bismillahirrohmanirrohim hmm hasilnya benar-benar lembut dan manisnya juga pas semoga bermanfaat selamat mencoba dan semoga berhasil terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati